Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas pertarungan sengit antara Robin, Brooke vs Black Maria siapa yang akan memenangkan pertarungan tersebut Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita bahas bersama-sama Dalam alur terbaru di seri manga One Piece menghadirkan cerita dimana para kru topik jerami harus berada dalam situasi yang sulit Mereka yang berjumlah hanya sekitar 5.400 orang harus bertarung melawan 30.000 pasukan Kaido Namun, kita kemudian melihat bahwa jumlah mereka ternyata masih sanggup untuk bisa menghadapi perlawanan kelompok bajak laut Kaido Setidaknya untuk sejauh ini pasukan Kaido hanya menang jumlah sedangkan kualitas bertarung mereka jauh di bawah pasukan Samurai dan wajar saja jika jumlah korban bajak laut Kaido lebih banyak yaitu 3.000 orang sedangkan Samurai hanya 400 orang Nah, di One Piece Chapter 1004 lalu memberikan petunjuk bahwa pertarungan besar lainnya kemungkinan akan terjadi di dalam kastil istana Kaido yaitu pertarungan antara Nico Robin dan juga Black Maria karena kita tahu bagaimana seorang Sanji ditahan oleh Black Maria setelah dia mengalahkan anak buahnya yang hanya pria dan tidak mau melukai yang wanita Black Maria kemudian memerintahkan Sanji untuk menyampaikan pesan melalui seorang wanita yang menggunakan simbol bermata satu yang mirip seperti yang digunakan oleh Bao Hua Black Maria meminta Sanji membawa Nico Robin ke hadapannya namun tentu hal ini ditolak mentah-mentah oleh Sanji Sanji bahkan mengatakan kepada Black Maria bahwa Nico Robin bukanlah sosok yang mudah dikalahkan Nah, di One Piece Chapter 1005 Sanji yang semakin terpojok dan tak punya pilihan lain langsung menuruti permintaan dari Black Maria untuk memanggil Nico Robin melalui wanita yang menggunakan topeng bermata satu yang mana suara Sanji langsung terdengar ke seluruh penjuru kastil Di area tempat Robin berada ia terlihat sedang bertarung melawan kroco-kroco Kaido mengetahui Sanji dalam bahaya mengingat lawannya adalah seorang wanita yang tentu saja tak akan mau Sanji melawannya Robin dan Brooke langsung mendatangi tempat Sanji berada yaitu di lantai 3 Sesampainya di sana, Robin dan Brooke membagi tugas di mana Robin mengalihkan perhatian Black Maria dengan menyerangnya dengan kemampuan buah iblis dan selagi Black Maria teralihkan oleh Robin Brooke dengan sigap langsung membekukan jaring laba-laba yang mengikat Sanji hingga Sanji dengan mudah terlepas dari ikatan tersebut Nah, dari sini kita mulai mengetahui skema pertarungan yang terjadi di mana Luffy, Zoro, dan sebagian aliansi bertarung melawan Kaido dan juga Big Mom Sedangkan Nami, Tama, dan Usopp bertarung melawan Ulti dan juga Peg One kemudian Jinbei yang melawan Hushu Lalu, Frankie melawan Sasaki Dan sekarang, kita melihat Robin dan Brooke mengambil bagian untuk melawan Black Maria Nah, bagaimana dengan Sanji dan Chopper? Untuk sejauh ini, Chopper belum diperlihatkan batang hidungnya yang besar kemungkinan sedang memproduksi masal vaksin untuk mengobati para korban dari virus iblis S Lalu, bagaimana dengan Sanji? Apakah ia hanya duduk santui menonton Robin dan juga Brooke bertarung melawan Black Maria? Kami rasa tidak seperti itu Sanji bisa saja langsung mencari lokasi tempat Akazenen berada yang mana Sanji juga mengetahui jika Akazenen ada di sebuah ruangan dan nyawanya terancam karena kondisi mereka yang terluka parah akan diburu oleh anak buah Kaido Di sini, yang mendapat mandat untuk mengeksekusi Akazenen adalah Jack Dan tidak menutup kemungkinan Sanji akan mendapat jatah bertarung melawan Jack nantinya Nah, lalu bagaimana peluang menang Robin dalam pertarungannya melawan Black Maria? Apakah Nico Robin bisa menang? Untuk saat ini, pertanyaan tersebut rasanya sedikit sulit untuk dijawab Mengingat sampai sejauh ini Oda Sensei tidak pernah memperlihatkan Nico Robin menggunakan kekuatannya secara maksimal Sama halnya seperti Nami Robin adalah salah satu karakter di kelompok topi jerami yang jarang diekspor karakternya Robin terkadang hanya muncul sesekali dan jarang diperlihatkan terlibat dalam pertarungan Robin sendiri memang petarung yang tangguh dengan buah iblis Hana Hananomi miliknya Dimana dia bisa menciptakan lengan tambahan di tubuh lawan Bahkan memunculkan kaki raksasa untuk menginjak-injak lawannya Dan dalam beberapa pertarungan memang hal ini terbukti sangat berguna Misalnya saat melawan Oz di Tlairebug Dimana kemampuan ini sangat membantu Tapi, bagaimana jika kemampuan tersebut digunakan melawan Black Maria? Rasanya Nico Robin akan mengalami sedikit kesulitan di awal-awal pertarungannya Hal ini dikarenakan Black Maria adalah pengguna buah iblis tipe Zoan Tapi tunggu dulu Tak hanya Nico Robin yang akan melawan Black Maria Melainkan, Brooke juga ikut serta dalam menghajar si manusia laba-laba tersebut Nah, dalam pertarungan ini besar kemungkinan akan sangat alot Namun Robin diperkirakan akan mampu melukai Black Maria Yang menarik adalah Seperti yang kita tahu Sejauh ini Nico Robin tidak memiliki kemampuan haki seperti Nami, Chopper, atau Frankie Pertarungan melawan Black Maria bisa menjadi peluang bagi Robin untuk mengaktifkan hakinya Armamen haki rasanya terlalu berat dan terlalu melelahkan bagi Robin Yang mana kekuatan Robin adalah mengeluarkan banyak sekali lengan Namun, haki yang paling memungkinkan adalah observasi haki Dimana dia bisa mempredisikan pergerakan lawannya Lalu Brooke sendiri, sejauh ini sudah banyak debutnya melawan musuh-musuh tangguh Salah satunya adalah Big Mom Walaupun pada akhirnya Brooke kalah Karena masih mustahil melawan seorang Yonko Tapi setidaknya Brooke telah memiliki banyak pengalaman Yang membuatnya semakin terlatih dalam pertarungan Sehingga Brooke akan cukup layak melawan Black Maria Namun, yang menjadi masalahnya saat ini Robin dan Brooke masih belum mengetahui bagaimana kemampuan bertarung si manusia laba-laba ini Karena sampai dengan saat ini, Oda Sensei sendiri juga masih sangat sedikit memberikan informasi Mengenai kekuatan dari seorang Black Maria Kecuali nama dari buah iblisnya dan juga perangkat jaring laba-labanya Tak hanya itu, fisik zoanya juga tergolong unik Dimana ada sosok kepala laba-laba di bagian bawah tubuh Black Maria Seperti mirip pengguna smell pada umumnya Tapi, tentu saja ini bukan pengguna smell Karena Oda Sensei sudah konfirmasi soal itu Nah, kita lihat saja bagaimana seorang Black Maria Mampu bertahan dari serangan Nico Robin dan juga Brooke Akankah ada kejutan dimana Black Maria Memiliki kekuatan yang berbahaya semacam racun yang tidak diduga sebelumnya Menurut kami, nantinya Robin dan Brooke Mampu memenangkan pertarungan yang akan berlangsung sengit nantinya Lalu bagaimana menurut nakama semua? Siapa yang akan mendominasi pertarungan dan memenangkannya? Berikan tanggapan kalian pada kolom komentar Terima kasih telah menonton!